Saudara kepolisian Resort Kepahiyang Bengkulu meringkus dua orang pelaku sindikat pemalsuan buku nikah. Buku nikah palsu yang dicetak para pelaku dijual dengan harga 5 juta hingga 8 juta rupiah. Satreskrim Polres Bengkulu menangkap dua orang tersangka pembuat buku nikah palsu di sebuah hotel. Dari tangan pelaku, polisi menyita satu buah buku nikah palsu, satu buah buku nikah asli, uang tunai, dan telpon selular. Saat ini polisi masih melakukan pengembangan karena ada indikasi keterlibatan oknum ASN di instansi terkait. Buku nikah yang dibuka palsu yang dibuka palsu dan pembelinya kemarin bersama buah 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 buah. Dia bilang dari contoh buku nikahnya di fotokopi lembaran-lembarannya, kemudian dia pakai kertas kambing itu yang warna-warni, dicetaknya sendiri di fotokopi.